Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya May Rahmawati memohon maaf atas video saya yang beredar di sosial media jika ada pihak yang dirugikan atas pernyataan yang saya buat di akum saya. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan video pengakuan seorang wanita yang menyebutkan bahwa seorang pendukung yang menghadiri kampeng akbar di Jakarta Internasional Stadium diberi sejumlah uang. Ia menceritakan bahwa adiknya yang turut menghadiri kampeng akbar di JIS juga menerima uang sejumlah 150 ribu rupiah. Hari ini lagi rame banget yang ke GBK sama yang ke JIS ya. Terus yang ke JIS bilang mengklaim kalau yang ke GBK itu dibayar bayaran, dibayar 45 ribu plus dapat makan. Kalau yang ke JIS datangnya dari hati. Tahu nggak? Adik gue masih hidup orangnya. Disuruh ke JIS dapat 150 ribu. Luaruh baru ini wanita yang diketahui bernama Rahmawati memberikan video klarifikasi. Dalam video tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf atas video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, May Rahmawati, memohon maaf atas video saya yang beredar di sosial media jika ada pihak yang dirugikan atas pernyataan yang saya buat di akun saya. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Atas statement tersebut yang menyampaikan bahwa ada salah satu paslon yang memberikan uang untuk menghadiri atau mengikuti kampanye akbar dan dibayar. Info ini saya dapatkan dari saudara tanpa berpikir panjang dan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Saya hilaf karena tidak ada crosscheck dan validasi, tapi langsung membuatnya jadi konten secara spontan saat saya sedang di jalan. Sekali lagi, saya memohon maaf atas nama pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih.